Intro Apa ini? Bila makanan identik dengan indera pengecapan, jangan salah, seluruh indera bekerja menerjemahkan rasa lalu menyampaikannya ke otak. Multisensori yang bekerja secara simultan itu menangkap cita rasa pada makanan. Andrian Ishak, koki ahli gastronomi molekuler, menyajikan makanan dengan mempelajari transformasi fisio-kimiawi dari bahan pangan baik selama proses memasak hingga munculnya fenomena sensori ketika makanan dikonsumsi. Percebaan pertama yang saya lakukan menstimulasi indera penglihatan dan penciuman. Saya diminta menutup hidung agar tidak mencium aromanya. Jadi bayangin ini telur mentah, daging mentah. Tapi biar tidak cium bawah amis, hidungnya ditutup. Ini sebenarnya mau menghidangin saya atau mengerjain saya? Dua-duanya. Coba sekarang yang telur mentahnya dulu, hidungnya ditutup. Oke? Sajian boleh menyerupai daging mentah, tetapi ternyata yang saya makan adalah semangka. Wah, ada-ada saja ide Chef Andrian ya. Masih dengan eksperimen indera penglihatan, Chef Andrian menguji pengecapan saya lewat warna. Jadi manipulasi dari visual ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dari warna yang tidak common kita lihat saat apa yang persepsi kita tangkap seperti itu. Berarti saya simpulkan, Chef Andrian tidak hanya Chef tetapi juga pesulap. Tidak tepat jika kita menganggap indera pengecapan, penciuman, dan penglihatan sebagai yang paling mendominasi rasa. Ternyata indera pendengaran berpengaruh pada ketajaman rasa yang dikenal dengan istilah sonic seasoning. Sonic seasoning adalah perkembangan teknologi yang memadukan suara dengan dunia kuliner. Eksperimen diciptakan sedemikian rupa untuk menguatkan rasa hidangan. Lower pitch, nanti makanan itu akan kurang manisnya, nanti saya abis itu langsung setel lagu kedua. Nanti harusnya manisnya jadi nambah. Jadi kalau lagunya belum ganti kedua, jangan dihabisin dulu. Ini kita skip doang kok, cuma cepat doang kok. Oke? Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Rasa dark coklat yang saya makan ini seketika manis saat lagu yang diputar Chef Andrian menggunakan nada tinggi. Kok bisa ya? Sama halnya ketika saya mencicipi panganan lokal kue putu gelas khas Makassar. Nah ini kue putu kan biasanya kalau dijual memang gunanya begini kan? Iya, kue putu. Nah ini higher pitch note-nya tadi. Yes. Nada tinggi. Makanya jadi kok kue putu manis banget. Benar, itu juga salah satu pengaruh. Nah silahkan cobain. Oke, ini bisa saya ambil langsung. Nah itu ada aroma pandan juga kan, itu multi-sensori yang tadi saya bilang kan? Pada eksperimen terakhir, Chef Andrian menyetel musik berfrekuensi tinggi. Multi-sensori diuji lewat penyajian es podeng. Es podeng dituang di atas nampan raksasa yang sesekali meletup. Saya semakin dikagetkan oleh kepulan asap tebal yang tiba-tiba mengguyur seluruh itu. Apa ini? Oh my God. Feelnya tuh kayak basah gitu ya. Basah dan... Tapi saya nggak basah loh sama sekali. Chef Andrian menjelaskan bagaimana eksperimen es podeng memadukan indera pendengaran, penglihatan, penciuman, hingga indera perabah. Reaksi gastrofisik inilah yang membuat pengalaman menikmati hidangan semakin optimal. Multisensori itu gastrofisik. Bagaimana kita bereaksi terhadap makanan, bagaimana makanan bereaksi terhadap kita. Kayak gitu. Makanya tadi kan ada games, kayak gitu, segala macem gitu kan. Ternyata kita bisa berinteraksi dengan makanan sebagai controller game, kayak gitu-gitu. Sehingga kalau dibilang pengalaman, unik-unikan, seru-seruan, well memang seru, memang unik. Tetapi sebenarnya ketika kita aware dengan penggunaan seluruh indera, pada akhirnya memang makanan yang kita asup itu kita rasanya memang jadi lebih... Iya, iya. Optimal ya nggak sih? Di momen yang kita nikmatin itu ya, Syed? Dosen teknik biomedis Telkom Universiti Hesti Susanti menuturkan, gastrofisika dapat diukur dengan metode ilmiah. Psikologi eksperimental mengenai bagaimana respons dari panca indera kita terhadap makanan gitu ya. Nah, dari situ nanti dilihat arahnya mau kemana. Nah, tentu saja kita ingin sesuatu ilmu itu harus ada manfaatnya gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, jadi respons indera itu dimaksimalkan dengan rekayasa tertentu supaya experience waktu kita makan itu maksimum gitu kita menikmatinya. Chef Andrian menambahkan kemampuan kerja multisensori ternyata didukung oleh suasana hati. Jadi, bila Anda sedang dilanda kegalauan, cenderung selera makan menurun karena indera tidak bekerja secara optimal. Tidak hanya pengalaman tetapi ilmu loh. Ini ilmu karena secara saintifik teruji. Betul ya kan? Sudah secara saintifik teruji dan juga bahwa menikmati makanan itu pada dasarnya bisa dengan cara apa aja. Ada cerita dibaliknya, ada sensasi apa, ada mungkin pengalaman yang mungkin bisa dibagikan pada orang-orang. Terima kasih, Chef Andrian. Terima kasih, Anda selamat datang. Roni Satria, Septyadi Pradana, Jakarta.